Intro Selamat siang kembali lagi bersama saya Sanas Kayurus dalam program Berita Tri Berata 12 Berita hari ini manipulasi data mata uang kripto PT Indodax 2 tersangka di Ciduk Polisi Subdit 4 Tipit Siberdit Deres Krimsus Polda Metro Jaya mengungkap kasus tidak pidana penipuan dan manipulasi data melalui elektronik dari perusahaan perdagangan trading mata uang kripto PT Indodax Tim Direk Krimsus menangkap dua orang tersangka berinisial L dan B Direktur Reserter Kriminal Khusus Kompes Pol Aulian Salobis mengatakan keduanya ditangkap di dua TKP berbeda yaitu di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur Tersangka pertama L ditangkap pada Selasa 2 Mei pukul 18.15 waktu Indonesia Bagian Tengah di Jalan Sekolah Kelurahan Kalokasi Sindereng Rampang, Sulawesi Selatan Sedangkan tersangka kedua B ditangkap pada Rabu 17 Mei pukul 1.25 waktu Indonesia Bagian Tengah di Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kalimantan Timur Tersangka L menjajikan korban akan langsung mendapatkan keuntungan 80% akan diberikan kepada korban dan 20% kepada perusahaan setelah 3 jam jika telah mentransfer sejumlah uang kepada tersangka Dalam kasus ini polisi mengamankan barang bukti, 3 buah unit ponsel, nomor rekening BNI dan bank BTPN Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan Pasal 35 Joe, Pasal 51 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ancaman hukuman 12 tahun penjara atau denda paling banyak sebesar 12 miliar Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan Terima kasih telah menonton